Lanjutan Eternal Secret King Season 196 Bab 1951 Suara Kaisar Guntur baru saja terdengar, tetapi sudah terlambat. Tangan Suzimo sudah mencengkeram gagang pedang. Suzimo bergidik dan matanya melebar. Pada saat itu, adegan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan matanya. Bau darah dan siksaan kejam yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam pikirannya. Kepalanya terasa seperti akan meledak. Suzimo belum pernah merasakan pedang memancarkan aura pembunuhan yang begitu menakutkan. Kekuatan kekerasan pedang melonjak ke tubuh Suzimo dan mengamuk, menghancurkan semua kehidupan di jalannya. Permukaan tubuh Suzimo terbelah seketika dan kabut darah meledak. Ah! Tidak dapat menahan rasa sakit, Suzimo mengangkat kepalanya dan melolong ke langit. Ekspresinya mengancam dan wajahnya berkerut. Ledakan. Kesadaran Suzimo berada dalam kekacauan. Platform lotus penciptaan berputar terus-menerus dan bersinar dengan cahaya hijau. 81 biji Kinglian melingkari roh esensi Kinglian, membentuk penghalang yang menghalangi aura pembunuhan yang menyerang. Suzimo tidak bisa lagi menyembunyikan garis keturunan Kingliannya dan melepaskannya secara keseluruhan. Garis-garis niat hijau yang kaya diterapkan pada luka-lukanya, melepaskan sejumlah besar kekuatan hidup untuk menyembuhkan luka fisiknya. Namun, kekuatan pedang itu terlalu ganas. Bahkan tubuh Kinglian yang sebenarnya tidak bisa bertahan melawannya. Perlawanannya hanya untuk mengulur waktu. Mata Kaisar Guntur dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah dipaku ke pilar batu oleh pedang itu selama ratusan ribu tahun dan tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa mengerikan pedang itu. Itu adalah senjata Raja Tian Xing, pedang eksekusi yang sebenarnya. Setiap penjaga eksekusi menggunakan pedang eksekusi. Namun, pedang eksekusi itu hanyalah replika dari pedang ini dan hanya memiliki penampilan. Bahkan seorang imortal surgawi akan kesulitan untuk melarikan diri tanpa cedera dari eksekusi sabre di depannya, apalagi seorang mistik imortal seperti Suzimo. Namun, pemuda di depannya tidak langsung dibunuh oleh Al Gojo. Di mata penguasa Guntur, sosok Suzimo sudah menjadi sedikit buram. Menggantinya adalah Kinglian hijau giyok yang telah membubung ke langit. Batang terate itu lurus dan tinggi, dan daunnya berkilau dan tembus cahaya. Hanya dengan goyangan lembut, sepertinya itu bisa mengguncang langit dan bumi. Keberuntungan Kinglian Mata Tandar Soverein bersinar terang saat dia mengenali asal-usul Kinglian ini. Berangkat! Tandar Soverein berteriak dengan suara rendah. Meskipun dia terjebak dan tidak bisa bergerak, dia mengirimkan perasaan ilahi yang kuat yang menabrak dada Suzimo. Bang! Suzimo dikirim terbang, dan tangannya jatuh dari Al Gojo. Uh! Suzimo memuntahkan setegup darah. Seluruh proses membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, tetapi pada kenyataannya, hanya butuh sesaat bagi penguasa guntur untuk menyelamatkannya. Namun, bahkan pada saat itu, Execution Blade telah memberinya banyak kerusakan. Nak, apakah kamu gila? Tandar Soverein berteriak pelan, cepat dan tinggalkan tempat ini. Dentang! Tiba-tiba, Execution Blade bergetar lembut, seolah-olah bersemangat. Tidak bagus, roh senjata pedang ini telah bangkit. Ekspresi Thunder Soverein muram. Sial! Suzimo mengutuk. Memegang kuali penindasan neraka, dia memelototi bila eksekusi dan menggertakkan giginya. Paling-paling, aku akan menggunakan Hell Suppression Cauldron untuk melahap pedang jelek ini. Penguasa guntur mengerutkan kening. Itu adalah pedang eksekusi dari Raja Tianxing. Itu adalah harta karun gua surga yang berisi hukuman tanpa akhir dan kekuatan membunuh. Kuali jelek di tanganmu ini tidak akan mampu bertahan melawannya sama sekali. Kamu memiliki garis keturunan Kinglian. Jika kamu dapat berkultivasi ketubuh Kinglian penciptaan kelas 12, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menyelamatkanku. Cepat dan pergi. Thunder Soverein tidak salah dalam kata-katanya. Namun, ada sesuatu yang tidak dia katakan. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Suzimo untuk berkultivasi ketubuh Kinglian penciptaan kelas 12. Dia mungkin tidak bisa bertahan sampai saat itu. Dentang. Saat itu, Execution Blade mengeluarkan suara mendengung sekali lagi. Tiba-tiba, dua pedang ilusi meledak dari bilahnya. Satu mewakili hukuman sementara yang lain mewakili pembunuhan saat mereka menebas ke arah Suzimo. Ini sudah berakhir. Thunder Soverein menghela nafas secara internal. Roh senjata dari Execution Blade telah tertidur lelap selama ratusan ribu tahun. Sekarang, mereka benar-benar terbangun. Roh senjata dipelihara oleh Raja Tianxing dan sangat ganas, tidak mungkin mereka membiarkan Suzimo pergi hidup-hidup. Dua roh senjata dari Execution Blade sangat bersemangat dan membunuh saat mereka menyerang Suzimo. Mengetahui betapa kuatnya mereka, Suzimo buru-buru memblokir dengan kuali penekan neraka di depannya. Dentang. Kedua pedang ilusi itu menghantam neraka suppression cauldron dan mengeluarkan suara yang tajam dan menusuk telinga. Thunder Soverein menyipitkan matanya sedikit. Dalam keadaan normal, tidak mungkin kuali perunggu yang rusak itu bisa bertahan melawan kekuatan roh senjata dari pedang eksekusi. Namun, baru saja, roh senjata dari pedang eksekusi telah diusir dari kuali perunggu. Merasakan niat membunuh, salah satu dinding kuali bersinar dengan cahaya merah terang. Berteriak. Tangisan burung Phoenix tiba-tiba terdengar, dan itu setara dengan teriakan pedang eksekusi. Kemudian, bola api yang menyala-nyala keluar dari kuali penekan neraka. Api yang mengamuk membakar kekosongan di sekitarnya menjadi merah. Di dalam bola api, sosok burung abadi secara bertahap muncul. Roh senjata di dalam kuali perunggu masih hidup meskipun sudah rusak sejauh ini. Mata Thunder Soverein dipenuhi dengan keterkejutan. Burung abadi ini tidak sebesar burung Phoenix dan panjangnya hanya sepuluh kaki ketika melebarkan sayapnya. Namun, itu bermandikan api dan memancarkan aura yang lebih unggul dari semua makhluk hidup. Tatapannya dingin dan tanpa emosi. Roh suci burung Vermilion. Thunder Soverein langsung mengenali asal-usul burung abadi ini. Garis keturunan roh suci burung Vermilion berada di atas garis keturunan burung Phoenix. Itu adalah dewa leluhur sejati yang memegang kendali atas api. Hell Suppression Cauldron. Nama itu terdengar familiar. Kurasa aku pernah mendengarnya sebelumnya. Thunder Soverein bergumam pelan, seolah dia mengingat sesuatu. Senjata yang bisa menggunakan roh suci burung Vermilion sebagai roh senjatanya pasti bukan tanpa nama. Dentang. Berteriak. Pada saat ini, tiga roh senjata sudah terlibat dalam pertempuran sengit. Cahaya pedang memenuhi udara dan nyala api naik. Meskipun roh suci burung Vermilion sangat kuat, itu sepenuhnya ditekan oleh kekuatan dua roh senjata dari pedang eksekusi. Faktanya, ketika Suzimo mendengar bahwa pedang itu adalah harta karun surga Wigua, dia sudah menyadari bahwa kuali penindasan neraka mungkin tidak dapat mengalahkannya. Bukan karena kuali penindasan neraka lebih rendah dari pedang eksekusi. Hanya saja keempat dinding neraka suppression cauldron hanya setengah diperbaiki dan kekuatannya terpisah dari dunia ketika berada di puncaknya. Kembali ke Dragon Abyss Star, kuali penindasan neraka mendapat bantuan dari azure dragon dan roh suci burung Vermilion, tetapi itu hanya bisa menekan harta yang Numinous Murni seperti spanduk pemanggilan jiwa Viengot. Harta karun yang Numinous Murni masih merupakan senjata abadi yang disempurnakan. Harta karun surga Wigua adalah senjata raja abadi. Dengan kemampuan Hell Suppression Cauldron saat ini, bahkan jika eksekusi Sabre tidak melawan, ia tidak akan bisa melahapnya. Saat itu, alasan mengapa kuali penindasan neraka bisa melahap dan memurnikan harta karun Numinous Surga Gua adalah karena harta itu terkoyak oleh lubang hitam kosmik dan sudah tidak berguna. Adapun pedang eksekusi ini, meskipun telah tertidur selama ratusan ribu tahun, itu masih sangat ganas dan sangat tajam. Hanya dalam waktu singkat, roh suci burung Vermilion dipenuhi luka oleh dua roh senjata dari pedang eksekusi. Hanya masalah waktu sebelum dikalahkan. Bab 1952 Suzimo hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat semuanya terbentang di hadapannya. Tidak mungkin dia bisa ikut campur dalam pertempuran tingkat ini. Suzimo, tarik pedang eksekusi. Saat itu, suara Kaisar Guntur terdengar. Itu sangat tenang, tetapi ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di baliknya. Suzimo terluka parah ketika dia mencoba mengeluarkan pedang. Sekarang Suzimo. Namun, setelah mendengar kata-kata Kaisar Guntur, dia tidak ragu-ragu. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan melangkah maju, meraih pedang eksekusi. Di udara, dua roh senjata dari pedang eksekusi yang bertarung juga menyadari hal ini dan tiba-tiba menjadi sangat gugup. Mereka meninggalkan jiwa suci burung Vermillion yang akan hancur dan berbalik, menyerbu ke arah Suzimo. Merasakan niat membunuh di belakangnya, Suzimo tidak khawatir. Sebaliknya, dia senang. Dia menyadari bahwa eksekusi sabre kemungkinan besar adalah kuncinya. Hentikan mereka. Suzimo berteriak. Roh suci burung Vermillion menjerit panjang dan api keluar dari tubuhnya, bertabrakan dengan keras terhadap dua hantu pedang. Itu tidak bisa bertahan lama. Kali ini, ia memilih untuk bertarung dengan nyawanya di garis dengan tujuan mengulur waktu. Saat ketiga roh senjata bertabrakan, tangan Suzimo meraih pedang eksekusi sekali lagi. Kekuatan hukuman dan pembantaian muncul kembali di benaknya dan melonjak ke dalam tubuhnya. Namun, karena roh senjata sudah tidak ada lagi, kekuatan ini menjadi jauh lebih lemah. Ah! Suzimo menahan rasa sakit yang hebat dan meraum dengan mata melebar. Kidarahnya melonjak saat dia mencengkeram gagang pedang eksekusi dan menariknya keluar. Kecepatan di mana eksekusi sabre ditarik keluar sangat lambat. Suzimo bahkan bisa mendengar suara pedang yang mengiris tulang Kaisar Guntur. Dari awal hingga akhir, ekspresi Kaisar Guntur tidak berubah, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakitnya. Namun, kilat di matanya menyala lebih terang. Ledakan. Hasil pertempuran antara roh senjata telah diputuskan. Jiwa suci burung Vermillion runtuh dan berubah menjadi lampu merah. Itu kembali ke dinding kuali penekan penjara dan jatuh tertidur lelap. Adapun dua roh senjata dari pedang pembantaian eksekusi, meskipun mereka telah mengalami dampak yang signifikan dan sedikit redup, mereka masih utuh. Mereka menyerang Suzimo. Engah! Akhirnya, Suzimo mengeluarkan Al Gojo. Proses singkat ini hampir menghabiskan semua kekuatannya. Tubuh asli King Lian juga terluka parah. Suzimo tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan merosot ke tanah. Niat membunuh di belakangnya sangat dingin, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbalik. Dia hanya bisa terengah-engah, ekspresinya putus asa, dan dia tetap tidak bergerak. Huff! Saat kedua roh senjata hendak mengiris Suzimo menjadi dua, harum dingin terdengar dan kekosongan bergetar. Kedua artefak spirit juga terhenti. Kaisar Guntur berbicara. Suzimo secara naluriah mendongak. Luka mengerikan di dada Kaisar Guntur perlahan sembuh. Aura Kaisar Guntur juga semakin kuat. Petir di matanya menyala lebih intens dengan kekuatan yang tak terbatas. Kedua roh senjata tampak waspada dan ragu-ragu. Namun, setelah jeda sesaat, kedua roh senjata itu marah dan tetap menebas Suzimo. Tiba-tiba, dua sambaran petir keluar dari mata Kaisar Guntur. Pada saat itu, seluruh dunia sepertinya dipenuhi oleh sambaran petir. Ledakan. Dua sambaran petir menghantam dua roh senjata dari pedang pembantaian eksekusi dengan ledakan yang memekatkan telinga. Busur listrik berkedip pada dua roh senjata dan berderak. Seolah-olah mereka menahan rasa sakit yang luar biasa, kedua roh senjata itu gemetar dan meratap tanpa henti. Suzimo tercengang. Baru saja, dua roh senjata telah menekan jiwa suci burung Vermillion dan tidak terluka. Namun, mereka terpana oleh satu tatapan dari Kaisar Guntur. Mungkinkah? Mata Suzimo berbinar ketika dia memikirkan sebuah kemungkinan. Saat itu, kedua roh senjata tampaknya telah menyadari sesuatu dan berhenti mengejar Suzimo. Sebaliknya, mereka berbalik dan kembali ke pedang pembantaian eksekusi. Dentang. Pedang itu sedikit bergetar dan berubah menjadi seberkas cahaya yang merobek cakrawala dan melesat kekejauhan. Itu adalah harta karun roh. Itu sudah memiliki perasaan dan kesadaran roh. Bahkan, ia bahkan tahu bagaimana menilai situasi dan menghindari bahaya. Kaisar Guntur tidak bergerak saat dia melihat pedang pembantaian eksekusi pergi. Kekuatannya belum pulih sepenuhnya dan dia tidak bisa meninggalkan harta karun roh tempat tinggal ini. Kesadaran roh Kaisar Guntur bergeser dan buah dao yang awalnya hancur di depannya berubah menjadi sambaran petir yang memasuki tubuh Suzimo seperti tetesan hujan. Ah! Suzimo berteriak kesakitan dan tubuhnya meringkuk tak terkendali saat dia gemetar. Baut petir menyambar tubuhnya, memasuki darah, daging, sum-sum tulang, dan organnya melalui pori-porinya. Suzimo telah mengembangkan teknik Void Thunder sebelumnya dan tidak menolak kekuatan buah-buahan ini. Baru saja, ketika Xiao Chen menarik pedangnya, masih ada banyak energi pembantaian penghukuman yang tertinggal di tubuhnya. Hesu-hesu-hesu-hesu-hesu-hesu-hesu-hesu-hesu-hesu-hesu-hesu-hesu-hemu. Tapi sekarang, kekuatan ini sepenuhnya terhalau oleh kekuatan petir yang melonjak. Setelah beberapa saat, ketika rasa sakitnya berangsur-angsur hilang, Suzimo terkejut menemukan bahwa luka-lukanya telah sembuh lebih dari setengahnya. Kekuatannya tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Senior! Suzimo melompat dari tanah. Wajahnya memerah dan dia bisa bergerak dengan bebas. Fragmen buah dao ini telah disegel sementara ke dalam tubuhmu oleh kekuatan sihirku yang hebat. Raja Guntur berkata, Dengan kultifasi Anda saat ini, masih sulit bagi Anda untuk sepenuhnya menyerap dan memperbaikinya. Mungkin itu akan membantu Anda di masa depan. Terima kasih, Senior. Suzimo dengan cepat membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Itu adalah buah dao dari dewa sempurna tertinggi. Meskipun sudah rusak dan rusak, pecahan yang tersisa memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Pertama kali diterbitkan pada tanggal 1 Agustus Jaringan Cina. Jepret. Tiba-tiba, suara aneh datang dari tubuh Raja Guntur. Suzimo memfokuskan pandangannya. Salah satu rantai di tubuh Raja Guntur telah putus. Petir di mata Raja Guntur meningkat dan tubuhnya yang kurus bergetar sekali lagi. Jepret. Suara renyah lainnya terdengar, dan rantai kedua putus. Raja Guntur mematahkan 10 rantai ekstrim dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan 10 rantai ekstrim berasal dari penjara 10 ekstrim. Penjara 10 ekstrim begitu menakutkan sehingga bahkan bisa membunuh para ahli imortal yang sempurna. Namun, Raja Guntur mampu mematahkan rantainya sendiri, apa artinya itu? Dua rantai putus dan tangan Raja Guntur dibebaskan. Telapak tangannya yang kurus meraih dua rantai lainnya dan meremasnya. Jepret. Kedua rantai putus pada saat bersamaan. Seolah-olah dia bisa melihat kebingungan di mata Suzimo, Raja Guntur tersenyum dan berkata, Jika hanya penjara 10 ekstrim, 10 rantai ekstrim tidak akan bisa menjebakku. Satu-satunya hal yang menahanku di sini selama bertahun-tahun adalah pedang Algojo. Jika kamu membantuku melepaskan pedang itu, itu sama dengan melepaskan segel terbesar pada diriku. Ledakan. Saat dia mengatakan itu, Raja Guntur menyalurkan kekuatannya dan suara memekatkan telinga bergema di sekitarnya. Enam rantai yang tersisa semuanya patah pada saat yang bersamaan. Formasi 10 ekstrim bergidik dan inti formasi hancur. Serangkaian badai raksasa menyapu formasi abadi dalam kekacauan total. Aura tubuh Raja Guntur naik terus, seolah-olah dewa yang menakutkan sedang bangkit dan dilahirkan kembali. Bab 1953. Kediaman Tuan Kota. Banyak City Lord dan Exalted Immortals mengobrol dengan gembira saat mereka melihat ke cermin Fata Morgana. Pembunuhan di penjara 10 ekstrim semakin intens. Dalam waktu kurang dari dua hari, lebih dari setengah dari seratus ribu dewa mistik telah mati. Terlepas dari dewa mistik yang saling membunuh, lebih dari setengahnya dibunuh oleh iblis bumi yang terbangun di penjara 10 ekstrim. Semakin banyak Earth Demons yang terbangun dan ruang hidup dari mistik Immortals yang tersisa semakin kecil. Saat itu, cuaca di atas Absolute Thunder City berubah. Awalnya, langit cerah. Namun, untuk beberapa alasan, awan gelap tiba-tiba melonjak, seolah-olah seseorang telah memercikkan tinta. Awan gelap menutupi kota dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Suasana di Absolute Thunder City menjadi agak menindas. Hem. Bulan cermin abadi yang disempurnakan mengerutkan kening dan melihat ke atas. Situasi seperti itu belum pernah terjadi sejak berdirinya Absolute Thunder City. Apa yang sedang terjadi? Mengapa fenomena seperti itu muncul di langit? Apakah sesuatu terjadi di kota? Banyak dewa ta'ala bertukar pandang, ekspresi mereka tidak pasti. Kebanyakan dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik imortal surgawi. Di alam kultifasi mereka, mereka tahu bahwa fenomena seperti itu tidak akan muncul kecuali tidak ada alasan. Tuan Yuan Zuo menyipitkan matanya. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa jantungnya berdebar. Seiring waktu berlalu, awan gelap di langit menjadi lebih tebal dan berkumpul di langit di atas kota Guntur Absolut. Gemuruh. Tiba-tiba, suara Guntur yang tumpul datang dari kedalaman awan gelap. Raungan yang menggelegar itu tidak keras, tetapi Tuan Kota dan Dewa yang diagungkan terkejut ketika mereka mendengarnya. Sejak berdirinya Absolute Thunder City, kekuatan Guntur telah punah. Selama ratusan ribu tahun, tidak ada satupun suara Guntur yang muncul di langit di atas kota Guntur Absolut. Bagaimana ini mungkin? Tuan kota dari kota Guntur Absolut bergumam kaget. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berbalik untuk melihat pilar ilahi Guntur Absolut di kota. Pilar ilahi masih berdiri di pusat kota kuno, mengjulang ke awan dan tidak banyak berubah. Pilar ilahi baik-baik saja. Apa yang terjadi? Penguasa kota-kota Guntur Absolut bahkan lebih bingung. Pada saat ini, Liu Yu menunjuk ke cermin Fata Morgana dan tiba-tiba berseru. Lihat. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Perhatian banyak Dewa Ta'ala tertarik oleh awan gelap dan Guntur di atas kepala mereka. Tidak ada yang melihat cermin Fata Morgana. Liu Yu berkata, Sepertinya ada cahaya pedang yang keluar dari formasi 10 terminal barusan. Kecepatan cahaya pedang terlalu cepat. Dia tidak yakin, jadi nadanya sedikit ragu-ragu. Lampu pedang apa? Apakah Anda yakin dia keluar dari penjara 10 ekstrim? Jantung True Immortal Mirror Moon berdebar kencang. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menjadi gugup. Aku, aku juga tidak melihatnya dengan jelas. Mungkin aku salah. Liu Yu merasa sedikit bersalah setelah mendengar pertanyaan Mirror Moon. Ledakan Tepat pada saat ini, suara keras datang dari bawah kaki mereka. Selanjutnya, tanah di depan mata mereka terbelah, dan pedang yang memancarkan udara dingin yang pekat dan melonjak dengan niat membunuh merobek tanah sebelum meninggalkan kota Guntur Absolut dan berlari ke kejauhan. Itu Al Gojo. True Immortal Mirror Moon berteriak ketakutan. Ekspresi Lord Yuan Zuo berubah drastis. Tuan kota dan dewa yang dimuliakan di sekitarnya juga terkejut. Mereka semua tahu apa yang ada di dalam formasi 10 terminal dan siapa Saber Al Gojo itu. Apa artinya Saber Al Gojo telah meninggalkan formasi 10 terminal? Tepat pada saat ini, bayangan cermin Fata Morgana tiba-tiba mulai bergetar. Semua orang menatap cermin Fata Morgana dan melihat bahwa ada perubahan yang menghancurkan bumi di formasi 10 terminal. Ada badai di formasi surgawi. 10 formasi surgawi berada dalam kekacauan total. Oh tidak, formasi surgawi telah hancur. True Immortal Mirror Moon mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, ini berarti bahwa inti formasi dari 10 formasi celestial semuanya telah rusak. Apa yang sedang terjadi? Bukankah pendosa dari alam bawah lumpuh? Bagaimana dia bisa keluar? Apakah seseorang membantunya? City Lord dan Exalted Immortals berdiri dengan gugup. Kerumunan meledak menjadi keributan. Jika dewa yang diagungkan seperti ini, dewa bumi dan penjaga di City Lord Mansion juga sangat gugup. Pendosa dari alam bawah adalah legenda tabu bagi mereka. Dia adalah immortal sempurna tertinggi, orang paling kuat di bawah alam raja abadi. Pada puncaknya, dia telah menyapu alam abadi awan ke-9. Tidak ada yang berani melawannya. Meskipun Lord Yuan Zuo hanya seorang earth immortal, dia sangat tenang dalam situasi ini. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Semuanya, tenang. True Immortal Mirror Moon mengambil nafas dalam-dalam dan melirik City Lord dan Exalted Immortals. Dia perlahan memancarkan aura yang kuat. Orang-orang di City Lord Mansion berangsur-angsur menjadi tenang. True Immortal Mirror Moon biasanya baik dan santai. Tetapi ketika sampai pada situasi seperti ini, dia mengungkapkan otoritasnya sebagai gubernur prefektur. True Immortal Mirror Moon berkata dengan suara yang dalam, semuanya, jangan lupa bahwa ini adalah kota Guntur Mutlak. Itu dibangun untuk menekan orang berdosa dari alam bawah. Ditambah lagi, buah dao orang berdosa telah dihancurkan dan dia telah ditekan selama ratusan ribu tahun. Bahkan jika dia bisa keluar dari formasi, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kata-kata True Immortal Mirror Moon menenangkan kegelisahan di hati orang banyak. Betul sekali. Tuan kota dari kota Guntur Mutlak mencibir dan berkata, inti dari kultivasi imortal sempurna diringkas dalam buah daunya. Jika buah dao hancur, bahkan jika orang berdosa lolos, kekuatan tempurnya paling banyak akan mirip dengan surga abadi. Pada saat itu, gubernur prefektur tidak perlu melakukan apapun. Aku akan bisa menekannya dan melemparkannya kembali ke ruang bawah tanah. Bagus. Lord Yuan Zuo bertepuk tangan dan memuji dengan ekspresi puas. Penguasa kota-kota Mu Feng agak mudah. Dia berdiri dan mengangkat kepalanya sedikit. Dia mencibir dan berkata, orang berdosa itu telah ditekan selama ratusan ribu tahun. Kidarahnya menurun dan dia berada di ujung talinya. Menurut pendapat saya, dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan saya. Kota Mu Feng tidak besar. Tuan kota adalah dewa bumi peringkat sembilan. Ledakan. Saat itu, tanah di bawah kaki semua orang tiba-tiba bergetar. Semua orang buru-buru melihat ke arah cermin Fata Morgana. Kabut formasi 10 terminal berangsur-angsur menipis, memperlihatkan pilar batu di tengahnya. Melalui kabut, orang bisa samar-samar melihat sosok kurus dan lemah berdiri di bawah pilar batu. Dia setipis korek api dan rambutnya kering dan kuning, seolah-olah embusan angin bisa meniupnya. Sudah ada rantai yang putus di bawah kaki sosok itu. Jelas bahwa dia baru saja membebaskan diri. Tidak jauh dari sosok ini, sepertinya ada sosok lain. Namun, itu tidak bisa dilihat dengan jelas. Ini adalah pendosa dari alam bawah. Hahaha. Seperti yang diharapkan, orang berdosa ini telah jatuh ke kondisi ini. Aku mungkin bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu jari. Penguasa kota-kota Mufeng masih muda dan arogan. Dia tidak bisa menahan tawa. Semua orang di sekitarnya juga tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, sosok kurus itu mengangkat kepalanya. Rambut berantakan di wajahnya jatuh ke samping, memperlihatkan sepasang mata. Petir melonjak di matanya dan itu sangat berkobar. Ah! Serangkaian tangisan tragis datang dari kediaman Tuan Kota. Para pembudidaya yang menatap mata semua menutup mata mereka dengan ekspresi menyakitkan di wajah mereka. Beberapa dewa bumi, termasuk penguasa kota-kota Mufeng yang baru saja tertawa, darah mengalir keluar dari mata mereka. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Hanya dengan melihat sepasang mata petir ini, mata mereka sudah dibutakan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa itu bukan konfrontasi langsung. Itu melalui mata Fata Morgana. Bab 1954. Beberapa dewa surga di mansion Tuan Kota juga tidak bisa menerimanya. Mata mereka menyengat dan mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka, tidak berani melihat. Mata Perfected Immortal Mirror Moon terbuka lebar. Matanya bersinar terang. Matanya sepertinya telah berubah menjadi dua cermin kuno. Dia ingin melihat apa yang terjadi di dalam. Ledakan. Tetapi pada saat itu, mata Fata Morgana tidak dapat menahan mata petir dan langsung hancur. Retakan juga muncul di cermin Fata Morgana sebelum meledak. Pada saat yang sama, awan gelap bergulung di langit di atas kota Guntur Absolut dan Guntur Meraung. Petir yang menyilaukan muncul di awan gelap, seolah-olah merobek kain hitam besar di langit menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Perfected Immortal Mirror Moon mengepalkan tinjunya secara naluriah. Kekuatan Kaisar Guntur jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tapi bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin seseorang yang buah daunnya telah dihancurkan masih memiliki kekuatan yang begitu besar dan mendominasi? Di penjara 10 ekstrim, dewa mistik dari alam bawah yang saling membunuh berhenti berkelahi dan melihat ke arah formasi 10 ekstrim dengan ketakutan di wajah mereka. Bahkan iblis bumi yang telah membantai dengan tidak hati-hati memilih untuk berbaring di tanah, menggigil. Mereka lebih peka terhadap bahaya. Mereka bisa merasakan bahwa keberadaan yang sangat menakutkan di dalam formasi 10 ekstrim telah terbangun dari tidurnya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, seluruh penjara 10 ekstrim bergetar seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Tang Zi mengepalkan tinjunya dan berdiri di hutan lebat. Dia melihat ke arah formasi 10 ekstrim dengan tidak percaya di matanya. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa menekan fluktuasi emosinya saat ini. Mungkinkah? Dia tidak berani membayangkan. Dia khawatir bahwa semakin dia berharap, semakin dia kecewa. Dalam formasi 10 ekstrim, Su Zemo menatap Kaisar Guntur di depannya dengan ekspresi terkejut. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan dari tubuh kurus Kaisar Guntur yang bisa meletus kapan saja. Senior, bagaimana kamu? Selain kaget, Su Zemo juga bingung. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa buah dao Kaisar Guntur telah hancur. Bagaimana mungkin seseorang dengan buah dao yang hancur yang telah ditekan selama ratusan ribu tahun melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu? Setelah membebaskan diri. Seolah-olah dia tahu kebingungan di hati Su Zemo, Kaisar Guntur tersenyum. Memang benar buah dao ku hilang. Namun, setelah terperangkap di sini selama ratusan ribu tahun tanpa bisa bergerak, aku berhasil memahami sesuatu yang baru. Aku akan memberikan sisa pemahamanku kepadamu. Mengingat bakatmu, kamu pasti akan memahaminya suatu hari nanti. Begitu dia selesai, perasaan roh muncul di benak Su Zemo. Kaisar Guntur memberikan semua wawasan yang belum dia berikan kepada Su Zemo tanpa menahan apapun. Dalam beberapa saat, kota Guntur Absolut akan berada dalam kekacauan. Aku tidak akan bisa menjagamu. Hati-hati dan pergi selama kekacauan. Sementara Su Zemo masih mencerna kehendak roh sebelumnya, suara Kaisar Guntur terdengar sekali lagi. Su Zemo menggelengkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Sosok Kaisar Guntur bangkit perlahan dan terbang di atas penjara 10 ekstrim. Aura yang dipancarkan oleh sosok kurus itu menjadi semakin menakutkan dan menarik perhatian semua makhluk hidup di penjara 10 ekstrim. Banyak dewa mistik dan makhluk hidup ketakutan. Tang Ziyi, di sisi lain, memiliki ekspresi gelisah dan bibirnya bergetar seolah-olah dia ingin memanggil sesuatu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Kaisar Guntur tiba di atas penjara 10 ekstrim dan mengangkat kepalanya dengan marah. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan melemparkan pukulan di atas kepalanya. Tinju kurus itu tidak lebih besar dari kepalan tangan bayi. Namun, pukulan itu menyebabkan langit dan bumi runtuh. Penjara 10 ekstrim telah ditembus. Sosok Kaisar Guntur terus naik. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk maju. Ledakan. Akhirnya, tanah kediaman Tuan Kota meledak dan Kaisar Guntur meledak. Jepret. Dalam sekejap, sambaran petir yang setebal lengan turun dari langit di atas Kota Guntur Absolut, menghantam tubuh Kaisar Guntur. Tidak ada tanda-tanda rasa sakit di wajah Kaisar Guntur. Sebaliknya, kilat di matanya meningkat. Bahkan daging di tubuhnya sepertinya sudah terisi sedikit. Bagi orang lain, sambaran petir ini akan menyebabkan kerusakan besar. Tetapi bagi penguasa Guntur, itu adalah makanan yang luar biasa. Mata Kaisar Guntur bersinar dengan petir yang berbeda dan kemanapun pandangannya lewat, kekosongan akan bergetar dan terdistorsi. Gunung dan ola dari City Lord Residence juga runtuh, mereka tidak dapat menahan Eye of Thunder. Tidak banyak orang di City Lord Residence yang bisa menandingi tatapannya. Kaisar Guntur menghirup udara dalam-dalam dan Ki esensi langit dan bumi di sekitarnya melonjak ke arah tubuhnya tanpa henti. Tubuhnya juga membengkak sedikit demi sedikit. Daging dan darahnya yang keriput terisi, dan kulitnya bersinar dengan sedikit kilau kemerahan. Ketika dia melihat itu, Suzimo samar-samar menyadari bahwa Kaisar Guntur telah menggunakan kekuatan Dharma tertingginya untuk menyegel esensi Ki di dalam tubuhnya untuk bertahan melawan korosi waktu selama ini. Sekarang dia bebas dan keluar dari penjara sepuluh ekstrim, Kaisar Guntur menghirup Ki esensi langit dan bumi dan melepaskan esensi Ki di dalam tubuhnya, kekuatan dan kondisinya pulih dengan cepat. Kaisar Guntur berdiri di udara dengan busur listrik berkedip-kedip di tubuhnya seolah-olah dia akan menginjak-injak seluruh kota Guntur Absolut di bawah kakinya, memancarkan aura yang mendominasi. Penguasa kota-kota Guntur Absolut dan Patriark Sekte Abadi semuanya terintimidasi oleh aura Kaisar Guntur dan tidak berani melangkah maju. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa menahan aura Kaisar Guntur adalah bulan cermin abadi yang sempurna. Feng Chantian, ini benar-benar kamu. Perfected Immortal Mirror Moon bangkit perlahan dan berteriak pada Kaisar Guntur di udara. Kamu siapa? Kaisar Guntur melirik bulan cermin abadi yang disempurnakan dan bertanya dengan nada santai. Saya kepala wilayah Azure Cloud County, dan nama Tauis saya adalah Mirror Moon. Perfected Immortal Mirror Moon berkata dengan suara yang dalam. Oh! Kaisar Guntur menjawab dengan tenang, saya memiliki beberapa kesan tentang Anda. Saat itu, ketika saya pertama kali bertemu Sima, Anda hanyalah murid kecilnya. Beraninya kau, pendosa. Perfected Immortal Mirror Moon berteriak, hari ini bukan lagi masa lalu. Beraninya kau memanggil Raja Jin dengan namanya? Huh! Kaisar Guntur menderu dengan dingin seperti Guntur. Apakah dia telah dianugerahi gelar Raja Jin? Kaisar Guntur memandang bulan cermin abadi yang sempurna dengan dingin dan mencibir, jadi bagaimana jika saya memanggilnya dengan namanya? Feng Chantian, buah daomu telah dihancurkan. Kamu hanya anak panah yang lemah di akhir penerbangannya. Tidak perlu menggertak di sini. Ekspresi Perfected Immortal Mirror Moon tak kenal takut. Auranya terus meningkat saat dia berkata dengan keras, jika kamu memanggil Raja Jin dengan namanya, aku akan bisa menekanmu. Oh, Anda dapat mencoba. Ekspresi Kaisar Guntur tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Membunuh. Bulan cermin abadi yang disempurnakan membuatnya segera bergerak. Dia melakukan segel tangan dengan kedua tangan dan seberkas cahaya ilahi ditembakkan dari glabela ke telapak tangannya. Dia membentuk pedang besar dengan kekuatan eterealnya dan menebas Kaisar Guntur. Bulan cermin abadi yang disempurnakan tahu bahwa Kaisar Guntur telah membebaskan diri dan saat ini sedang memulihkan kekuatan eterealnya. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin menguntungkan bagi Kaisar Guntur. Kaisar Guntur tidak menghindar. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih kekosongan. Petir melonjak di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, itu membentuk tombak panjang yang memancarkan aura menakutkan. Dia melemparkannya ke Perfected Immortal Mirror Moon. Ledakan. Pedang dan tombak bertabrakan dengan ledakan keras. Bab 1955. Energi kekerasan berceceran di mana-mana, hampir menjungkir balikan setengah dari kediaman tuan kota. Langit dan bumi bergetar. Pedang dan tombak menghilang pada saat bersamaan. Dalam bentrokan langsung ini, Mirror Moon Perfected Immortal tidak mendapatkan sedikitpun keuntungan. Esensi Sejati True Immortal Mirror Moon berseru, bagaimana mungkin? Buah dao Anda hancur. Bagaimana Anda bisa menyingkat true essence? Setelah berkultivasi ke alam diri sejati dan memadatkan buah dao, semua kiesensi akan diserap dan disempurnakan oleh buah dao sebelum mengalir ke dalam tubuh, membentuk energi yang sangat kental dan murni. Itu adalah esensi sejati. Tidak hanya itu, esensi sejati juga mengandung dao dan dharma seorang kultifator. Oleh karena itu, setelah berkultivasi ke alam diri sejati dan menjadi abadi yang sempurna, bahkan serangan normal menggunakan true essence untuk menyingkat pedang atau pedang atau seni dharma paling biasa sudah cukup untuk menekan banyak seni mistik. Bahkan jika Heaven Immortal merilis seni mistik yang tiada taranya, akan sulit untuk bertahan melawan kekuatan true essence. Tentu saja, jika seni mistik mencapai tingkat tertinggi, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Biasanya, jika buah dao hancur, tidak mungkin untuk menyingkat true essence. Itulah alasan mengapa true Immortal Mirror Moon begitu yakin bahwa dia bisa menekan Kaisar Guntur. Namun, dia tidak menyangka bahwa tombak petir yang diringkas Kaisar Guntur dengan santai juga akan mengandung kekuatan esensi sejati. Fu Fu Kaisar Guntur tertawa dengan ekspresi bangga dan berkata perlahan, buah dao ku memang dihancurkan oleh hukuman surgawi. Namun, saya tidak menyianyiakan ratusan ribu tahun ini. Karena buah dao hancur, aku menggantinya dengan Thunder Ocean. Saat dia mengatakan itu, serangkaian raungan Guntur yang menghancurkan bumi datang dari langit, seolah-olah langit marah dan akan mengirimkan hukuman kilat. Awan gelap di atas Absolute Thunder City tampaknya ditarik oleh semacam kekuatan saat mereka berputar perlahan, membentuk pusaran awan gelap raksasa. Di dalam pusaran, kilat berkobar dan Guntur meraung terus-menerus. Di tengah pusaran, kilat yang mengembun menjadi lebih kuat dan lebih kuat, akhirnya berubah menjadi petir raksasa yang turun ke Kaisar Guntur. Kaisar Guntur berdiri di udara dan menatap langit tanpa menghindar. Seluruh tubuhnya bermandikan petir, seolah-olah dia adalah dewa yang mengendalikan petir dan tak tertandingi. Kaisar Guntur membuka gelabelannya, mengungkapkan kesadaran di dalamnya. Karena hancurnya buah dao, lautan kesadaran Kaisar Guntur hancur dan tanah dipenuhi lubang. Dan di dalam lubang ini, beberapa petir telah menumpuk. Ini tidak bisa dianggap sebagai lautan petir. Paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai genangan petir. Tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak kekuatan petir melonjak ke lautan kesadaran. Lubang-lubang ini secara bertahap terhubung bersama, membentuk danau petir. Melihat adegan ini, para pengamat hanya merasa terkejut. Adapun Suzimo, yang telah memperoleh warisan sejati Raja Guntur, sedikit pemahaman melintas di benaknya. Penghancuran sebelum pembentukan, buah dao hancur, lautan petir muncul. Mantra teknik Void Thunder muncul di benak Suzimo. Adapun beberapa baris mantra ini, jelas bahwa penguasa Guntur telah memahaminya selama beberapa puluh ribu tahun terakhir. Ini sebenarnya bisa seperti ini. Suzimo bergumam pelan, penuh kekaguman. Thunder Soverein sangat berbakat. Setelah buah daunnya dihancurkan, dia sebenarnya tidak menyerah. Sebagai gantinya, ia menciptakan seni dao baru dan mereformasi lautan kesadarannya yang hancur, mengembangkannya menjadi lautan petir untuk menggantikan buah daunnya. Sekarang Thunder Soverein telah membebaskan diri dan menyerap petir, basis kultivasi dan kekuatannya juga pulih dengan cepat. Selama waktu memungkinkan, dia pasti akan dapat kembali ke puncaknya dan bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Awan gelap di atas absolute Thunder City semakin tebal. Petir itu begitu menyilaukan sehingga pembudidaya biasa tidak bisa melihatnya secara langsung. Saat aura Thunder Soverein terus meningkat, kilat di sekelilingnya begitu padat hingga hampir membentuk lautan. Rambut kuning layu di kepala Thunder Soverein rontok dan rambut hitam tumbuh kembali. Tubuhnya juga terisi dengan cepat. Kulitnya mendapatkan kembali kilaunya dan wajahnya memerah, aura masa lalunya tersapu bersih. Jing Yue, bukankah kamu mengatakan bahwa umurnya hampir habis dan dia berada di kaki terakhirnya? Ketika Lord Yuan Zuo melihat itu, dia sangat marah dan akhirnya, sedikit kepanikan muncul di matanya. Hahaha! Thunder Soverein tertawa terbahak-bahak. Sekelompok junior bodoh. Kembali ketika Raja Tian Xing bersekongkol melawan saya, saya sudah setengah langkah ke alam Gua Surga. Umur saya terlepas dari belenggu surga dan bumi dan mencapai 1 juta tahun, tidak berbeda dengan imortal Raja. Baru sekarang Suzi Mo tahu bahwa yang disebut Raja Abadi bukanlah nama dari alam kultivasi. Sebaliknya, itu adalah gelar kehormatan yang mirip dengan Dewa Surgawi dan Dewa Sempurna. Alam esensi mistik, alam esensi bumi, alam esensi surgawi, alam diri sejati. Di atas alam diri sejati adalah alam Gua Surga. Seseorang hanya bisa dianugerahi gelar Raja setelah memasuki alam Gua Surga. Meskipun buah dao Thunder Soverein dihancurkan oleh Raja Tian Xing, umurnya tidak menurun karena itu. Sekarang Thunder Soverein bebas, meskipun kekuatannya belum pulih, metode yang dia tunjukkan sudah melebihi harapan semua orang. Orang tua kurus dan lemah itu sudah menghilang. Di tempatnya di udara adalah seorang ahli tampan yang tak tertandingi dengan aura deras yang menggunakan kilat. Pakar ini telah ditindas selama ratusan ribu tahun dan menderita berbagai macam siksaan. Sekarang dia bebas, seluruh dunia terkejut. Di penjara sepuluh ekstrim, sebagian besar dewa mistik tercengang di tempat dan tidak tahu harus berbuat apa. Jika seorang ahli level ini secara tidak sengaja terlibat dalam pertempuran level ini, bahkan tidak ada setitikpun darinya yang tersisa. Pertemuan berburu belum berakhir. Biasanya, tidak ada yang diizinkan pergi tanpa perintah. Jika tidak, mereka akan dibunuh oleh daftar berburu. Selanjutnya, penjara sepuluh ekstrim dibangun jauh di bawah tanah. Meskipun dewa mistis bisa meninggalkan tanah dan melayang ke udara, ketinggian yang bisa mereka capai terbatas tidak lebih dari 80 hingga 90 kaki. Oleh karena itu, sebagian besar dewa mistik tinggal di penjara sepuluh ekstrim untuk menonton. Tentu saja, ada juga beberapa yang memilih untuk melarikan diri dari penjara sepuluh ekstrim. Suzimo adalah salah satunya. Penjara sepuluh ekstrim berada seribu kaki di atas tanah. Sulit bagi orang lain untuk mencapainya, tetapi tidak sulit bagi Suzimo. Dia tidak menggunakan sayap rock. Ada banyak orang di sini dan dia tidak akan mengungkapkan kartu asnya kecuali benar-benar diperlukan. Suzimo melepaskan sayap etiril dan melayang ke udara, terbang menuju kediaman tuan kota. Tentu saja, kecepatan sayap etiril jauh lebih lambat daripada sayap rock. Saat itu, jantung Suzimo berdetak kencang saat dia merasakan seseorang sedang menatapnya dari tidak jauh. Dia melihat ke belakang tanpa mengedipkan mata. Di sisi lain, sosok umu juga terbang ke langit dengan busur petir berkedip di tubuhnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Tang Ziyi. Pada saat itu, aura Tang Ziyi jelas jauh lebih kuat daripada ketika dia berada di penjara sepuluh ekstrim. Berdebur. Dalam sekejap mata, Tang Ziyi menyusul Suzimo. Saat mereka melewati satu sama lain, suara Tang Ziyi terdengar di benak Suzimo, saya tidak berada di puncak saya di penjara sepuluh ekstrim. Kami akan bertarung lagi jika kami memiliki kesempatan. Selanjutnya, aku berhutang dua kebaikan padamu. Aku pasti akan membayarnya kembali. Suzimo tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia merasakan aura familiar dari Tang Ziyi. Tidak mengherankan, Tang Ziyi telah mengembangkan manual Void Thunder juga. Namun, dia tidak tahu dari mana dia mempelajarinya atau bagaimana dia berhubungan dengan Kaisar Guntur. Tak lama, Suzimo naik ke kediaman Tuan Kota dan pergi selama kekacauan. Dia bersembunyi di sudut absolute Thunder City dan melihat sosok itu di udara. Bab 1956. Kita tidak bisa membiarkan dia terus melahap petir. Ekspresi Mirror Moon True Immortal sungguh-sungguh. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada lebih banyak danau di laut spiritual Kaisar Guntur. Jika Kaisar Guntur dibiarkan terus melahap petir dan menghubungkan danau-danau ini bersama-sama, itu mungkin untuk membentuk lautan petir. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di kota ini yang dapat menekan orang ini. Feng Cantian, di kota Juele ini, kamu masih ingin menggunakan petir untuk berkultivasi. Benar-benar menggelikan. Tangan Mirror Moon True Immortal dengan cepat membentuk segel tangan dan menunjuk ke pilar batu besar di pusat kota. Dia berteriak, hancurkan aku. Tanda di pilar batu dengan cepat menyala dan melepaskan cahaya misterius. Kemudian, Rune ini dengan cepat berkumpul bersama dan membentuk seberkas cahaya yang besar dan tebal. Kemudian, itu membubung ke langit dan menghilang ke awan gelap di atas kota Guntur. Ledakan. Suara keras bergema. Usaran awan gelap di langit benar-benar dihentikan oleh tabrakan dan terbelah menjadi beberapa bagian. Awan gelap di langit menunjukkan tanda-tanda runtuh. Petir antara awan gelap dan Kaisar Guntur juga langsung terputus. Kaisar Guntur menoleh dan melihat pilar batu di pusat kota. Petir melonjak di matanya. Bagus, bagus, bagus. Ini bukan metode Tian Xing. Dia tidak bisa melakukannya. Kaisar Guntur perlahan mengangguk. Ketika pilar Dewa Petir Absolut ini dibuat, Kaisar Guntur sudah ditindas di sepuluh penjara ekstrim. Tapi dia bisa tahu dengan sekali pandang dari siapa pilar ilahi Guntur Absolut ini berasal. Sima. Kaisar Guntur memanggil nama Pangeran Jin dan mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, dua kilat berkobar keluar dari matanya dan langsung bertabrakan dengan pilar Dewa Petir Absolut. Petir dan pilar Dewa bertabrakan tanpa suara. Mata Kaisar Guntur mengandung kekuatan petir. Bahkan mirror muntru imortal harus menggunakan semua kekuatannya untuk memblokirnya. Tetapi ketika mendarat di pilar Dewa Petir Absolut, itu tidak menimbulkan riak. Seolah-olah semua kilat diserap oleh pilar Dewa Petir Absolut seperti batu yang tenggelam ke laut. Awan gelap di langit juga berangsur-angsur menyebar. Nama Absolute Thunder bukanlah sebuah kebohongan. Huff. Kaisar Guntur dengan dingin mendengus dan menyerang lagi. Dia menunjuk ke depan dan sambaran petir keluar dari ujung jarinya. Itu mendarat di pilar ilahi Guntur Absolut dan dengan cepat membentuk penjara petir, menjebak pilar ilahi Guntur Absolut di dalam. Di dalam penjara, Guntur bergemuruh dan busur listrik menyala. Namun segera, kilat diserap oleh pilar ilahi Guntur Absolut dan menghilang. Serangan Thunder Soverein sekali lagi sia-sia. Melihat ini, True Immortal Mirror Moon menghela nafas lega. Feng Chantian, menyerah. Mirror Moon True Immortal mencibir. Pilar ilahi Guntur Absolut ini didirikan oleh Raja Jin sendiri. Bahkan jika kekuatanmu pulih ke puncaknya, kamu tidak akan bisa memindahkannya. Cermin bulan, cepat tekan dia. Komandan Pangeran Yuan Zuo merasa tidak nyaman dan mau tidak mau mendesaknya. Yakinlah, yang mulia. Mirror Moon True Immortal tersenyum dan berkata, kota Guntur Absolut ini telah dibangun selama ratusan ribu tahun. Tujuannya adalah untuk menekan pendosa ini dari alam bawah. Selama bertahun-tahun, jelas bukan karena keberuntungan Absolut Thunder City bisa berdiri tegak. Itu karena ada dewa sejati lainnya di kota Guntur Absolut selain aku. Hmm. Komandan Pangeran Yuan Zuo sedikit tercengang. Apakah kamu serius? Bahkan dia tidak tahu tentang masalah ini. Mirror Moon True Immortal berkata, pendosa dari alam bawah ini sangat terkenal di wilayah Sembilan Awan Abadi. Dia memiliki banyak pengikut di bawahnya. Untuk mencegah kecelakaan, Raja Jin membuat pengaturan ini. Tepat pada saat ini, gelombang gerakan yang tidak biasa tiba-tiba datang dari dalam kota Guntur Absolut dan banyak aura kuat yang tak tertandingi meledak. Ledakan. Sesosok muncul dari timur. Meskipun rambutnya putih, tubuhnya dikelilingi oleh True Origin dan auranya sangat kuat. Ledakan. Sosok lain turun dari barat laut. Dia memegang pengocok ekor kuda. Meskipun dia lebih tua, dia sehat dan bersemangat, dan matanya seperti obor. Ledakan. 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 Satu demi satu sosok keluar dari pengasingan dan turun di kota Guntur Absolut. Sebagian besar tokoh-tokoh ini diatur oleh Raja Jin ratusan ribu tahun yang lalu untuk menjaga tempat ini. Sekarang, mereka semua berada di usia tua mereka. Meski begitu, aura orang tua ini sebanding dengan Mirror Moon True Immortal. Su Zemo melirik mereka. Ada total 10 dewa sejati, yang sesuai dengan jumlah 10 formasi tertinggi. Termasuk Mirror Moon True Immortal, ada 11 True Immortals. Jika itu ratusan ribu tahun yang lalu, belum lagi 11 dewa sejati, bahkan 10 kali lebih banyak tidak akan cukup untuk menarik perhatian Kaisar Guntur. Namun, Kaisar Guntur baru saja melarikan diri dan kekuatannya jauh dari puncaknya. Baru saja, Kaisar Guntur tidak berada di atas angin setelah bentrok dengan Mirror Moon True Immortal. Selain itu, ini adalah kota Guntur Mutlak. Dengan benda suci seperti pilar dewa petir Absolut, kekuatan Kaisar Guntur ditekan terlalu jelas. Selain itu, Su Zemo tahu lebih baik daripada yang lain. Luka di dada Kaisar Guntur belum sembuh. 81 Pembaruan Jaringan Cina baru tercepat. Telepon AKHIR.2 Garis Miring Garis Miring Bagaimana bisa luka yang tersisa setelah dipaku ke pilar batu oleh harta karun spiritual Gua Surga selama ratusan ribu tahun begitu mudah untuk disembuhkan? Feng Cantian, apakah kamu masih mengenaliku? Dari timur, seorang lelaki tuatru imortal perlahan berjalan menuju Kaisar Guntur dan berteriak. 81 Jaringan Cina baru. Itu kamu. Kaisar Guntur mengangkat alisnya sedikit dan tersenyum. Kembali di pertemuan abadi sembilan awan, kamu bahkan tidak bisa menahan tatapanku. Sekarang, kamu punya nyali untuk berdiri di depanku. Itu dulu. Wajah lelaki tuatru imortal itu sedikit memerah ketika mendengar ini. Dia mengertakan gigi dan berkata, Feng Cantian, kamu sangat kuat dan sombong saat itu. Karena pertempuran itu saat itu, hati dao saya rusak, dan kultivasi saya hanya meningkat sampai hari ini. Oh, apakah itu salahku? Kaisar Guntur mencibir, bahkan jika kamu tidak kalah, pencapaianmu akan terbatas pada ini. Omong kosong. Orang tuatru imortal sangat marah dan mengutuk. Saat itu, dia juga seorang dewa sejati, tetapi dia dikalahkan oleh tatapan Kaisar Guntur di domain abadi sembilan awan dan menjadi bahan tertawaan. Kemudian, ketika dia mendengar bahwa Kaisar Guntur dalam masalah, dia menawarkan diri untuk menjaga Kaisar Guntur untuk melampiaskan amarahnya. Namun, setelah bertahun-tahun, luka di dao hartnya belum sembuh. Sekarang Kaisar Guntur telah mengungkit masalah lama lagi, hati daonya belum pulih dari luka lama, dan luka baru telah ditambahkan. Saudara Tianku, mengapa repot-repot berdebat dengannya? Orang tuatru imortal lainnya mencibir dan berkata, dia telah dipenjara dan ditekan di bawah kota Guntur Absolut selama ratusan ribu tahun. Situasinya tidak jauh lebih baik. Huff, semakin tinggi kamu mendaki, semakin keras kamu jatuh. Orang tuatru imortal di utara mengejek. Keabadian sejati tertinggi saat itu telah jatuh dari altar. Semua kemuliaanmu adalah sesuatu dari masa lalu. Feng Chantian, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu saat itu. Kamu ingin membangun kerajaan surgawi untuk orang-orang di dunia bawah. Kamu membawa ini ke atas dirimu sendiri. Feng Chantian, kamu berasal dari dunia bawah. Merupakan keberuntungan besarmu untuk diakui oleh Kaisar Abadi Cakrawala Surgawi. Namun, Anda tidak tahu luasnya langit dan bumi. Anda ingin mengendalikan petir dan menghukum atas nama surga. Beraninya kamu. Inilah artinya ketika surga ingin menghancurkanmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Banyak dewa sejati melangkah maju dan mengepung Kaisar Guntur. Mereka semua berteriak dan memarahi Kaisar Guntur. Namun, apa yang disebut kejahatan keji yang dibicarakan oleh dewa sempurna membuat darah Suzimo mendidih dan hatinya melonjak dengan emosi ketika dia mendengarnya. Ingin mengendalikan petir dan menghukum atas nama surga, keberanian macam apa ini? Kaisar Guntur adalah Kaisar Guntur, satu-satunya di dunia. Bab 1957. Sekarang. True Immortal Mirror Moon mengeluarkan raungan saat cermin perunggu kuno terbang keluar dari lengan bajunya yang lebar. Itu memancarkan cahaya berkabut dan misterius saat melayang di udara dan bersinar ke arah Kaisar Guntur. Di cermin perunggu ini, delapan garis dapat terlihat samar-samar, dan mereka berbeda dari garis-garis asal kepada harta karun sihir tingkat dalam dan tingkat bumi. Garis-garis ini tampaknya telah disambar petir, meninggalkan total tujuh tanda hangus. Harta karun roh kesengsaraan ketujuh. Tander Soverein menyapu pandangannya dan mencibir dengan dingin. Su Zemo punya pemikiran. Di masa lalu, banyak harta karun roh telah muncul di jurang Dragon Abyss Star. Di antara mereka adalah harta karun roh yang telah mengalami kesengsaraan yang berbeda. Spanduk pemanggilan jiwa Viengot yang ditelan oleh Kuali Penekan Raka adalah harta roh kelas sembilan, juga dikenal sebagai harta roh yang murni. Membunuh Sepuluh ahli True Immortal Realm yang tersisa juga bergerak. Mereka masing-masing mengeluarkan artefak penghubung roh mereka. Harta sihir spiritual ini semuanya berbeda. Beberapa mengocok ekor kuda, beberapa pedang terbang, beberapa mengeluarkan pagoda, dan beberapa membawa lonceng besar. Su Zemo mengamati dengan penuh perhatian. Dia bisa melihat bekas hangus pada harta Dharma penyaluran roh yang mirip dengan yang ada di cermin perunggu. Namun, jumlah tanda hangus pada harta spiritual ini relatif kecil. Beberapa memiliki empat, beberapa memiliki lima, dan beberapa memiliki enam. Berdasarkan deduksi ini, sangat mungkin bahwa harta karun psikis ini adalah harta karun roh kesengsaraan keempat atau kelima. Banyak harta sihir tiba pada saat yang sama, dan mereka diliputi dengan niat membunuh yang padat karena mereka ingin menghancurkan penguasa guntur. Tatapan tanda soverein seperti kilat. Sosoknya bergerak, ingin menghindar. Namun, kecemerlangan misterius dari cermin perunggu menyelimutinya, menyebabkan gerakan tanda soverein tiba-tiba menjadi sangat lambat, seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam rawa. Melihat adegan ini, True Immortal Mirror Moon tidak mengungkapkan sedikitpun kegembiraan. Sebaliknya, dia mengungkapkan ketakutan yang mendalam. Biasanya, cahaya cermin perunggunya cukup untuk membekukan sebagian besar dewa sempurna di tempat. Adapun tanda soverein, dia telah ditekan selama ratusan ribu tahun. Dia terluka dan belum membentuk laut petirnya. Bahkan harta karun spiritual kesengsaraannya tidak dapat sepenuhnya menekannya. Jika penguasa guntur pulih ke puncaknya, itu tidak terbayangkan. Baik. Ketika para ahli keabadian sempurna lainnya melihat ini, mereka disegarkan. Awalnya, sangat sulit bagi semua orang untuk memukul penguasa guntur dengan harta dharma mereka. Tapi sekarang, gerakan tanda soverein dibatasi, dan kecepatannya lambat dan lamban. Bahkan jika dia bisa menghindari satu harta karun spiritual, dia tidak akan bisa menghindari sembilan lainnya. Pengocok ekor kuda, pedang terbang, pagoda, dan banyak harta karun roh lainnya turun. Tanda soverein mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi batasan cermin perunggu kuno terlalu besar, dan dia masih terkena tiga harta spiritual. Sehat. Kocokan ekor kuda menabrak bagian belakang penguasa guntur, dan kilatan darah muncul. Hanya dengan satu serangan, punggung tanda soverein terkoyak, meninggalkannya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Hati Suzymo menegang. Namun, ketika lelaki tua itu menyerang tanda soverein, dia tidak hanya merasa tidak bersemangat, dia bahkan mengerutkan kening. Kocokan ekor kudanya terlihat lembut, tetapi jika itu dicambuk ke tubuh yang berdaging dan berdarah, itu pasti akan mematahkan tulang dan tendon lawan. Dan sekarang, meskipun tanda soverein terluka, itu hanya luka dangkal, dan fondasinya tidak terluka sama sekali. Engah. Garis lain dari cahaya berdarah meledak. Cahaya dingin melesat melintasi paha tanda soverein, meninggalkan luka yang sangat dalam yang meneteskan darah segar. Cahaya dingin berputar dan kembali ke lelaki tua keabadian sempurna lainnya, itu adalah pedang terbang. Orang tua imortal sempurna memiliki ekspresi muram juga. Meskipun pedang terbangnya berhasil menggores daging tanda soverein, rasanya seperti mengenai logam ketika mendarat di tulang tanda soverein. Pedang terbangnya malah ditolak. Pagoda itu turun dan menghantam kepala penguasa guntur dengan keras. Bang. Tanda soverein terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah oleh pagoda. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan dengan cepat berdiri dengan punggung lurus. Meskipun kepalanya berdarah karena pemukulan, aura dari tubuhnya semakin kuat, dan matanya dipenuhi dengan kemarahan yang menggelegar. Terkesiap. Para pembudidaya di kota guntur absolut terkejut. Bahkan bulan cermin abadi yang disempurnakan dan para ahli keabadian sempurna lainnya diam-diam terkejut. Itu terlalu menakutkan. Seberapa kuat kekuatan tanda soverein untuk melawan harta karun spiritual secara langsung. Yang lebih menakutkan adalah bahwa penguasa guntur belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Petir di atas kota guntur absolut juga diisolasi oleh pilar ilahi guntur absolut. Jika tanda soverein bisa mendapatkan kembali kendali atas petir, itu mungkin bukan tandingannya. Perfected Immortal Mirror Moon berkata dengan ekspresi tenang, semuanya, serang dengan sekuat tenaga. Orang ini tidak akan bisa menimbulkan masalah di kota guntur absolut. Dia tidak bisa menyerap kekuatan petir. Kita akan membuatnya kelelahan sampai mati. Jika kamu bisa menolak pagodaku sekali, aku akan memukulmu sepuluh kali, seratus kali, sampai kamu benar-benar ditekan. Sepuluh Ahli Immortal sempurna menyerang lagi. Beberapa dewa sempurna mulai mengumpulkan esensi sejati mereka. Beberapa bahkan melepaskan berbagai keterampilan mistik dan menggunakan kekuatan penuh mereka. Adapun penguasa guntur, dia dibatasi oleh harta karun spiritual tujuh kesengsaraan dan cermin perunggu kuno. Bang, bang, bang. Harta karun spiritual satu demi satu mendarat di tubuh penguasa guntur. Dalam sekejap mata, tander soverein dipenuhi luka. Jika ini terus berlanjut, penguasa guntur pasti akan kalah. Su Zemo memiliki ekspresi khawatir. Tidak ada yang bisa dia lakukan dalam pertempuran tingkat ini bahkan jika dia ingin membantu. Dia bisa membentuk Time Saber. Namun, Time Saber hanyalah keterampilan ilahi agung. Itu tidak bisa mengancam immortal yang disempurnakan. Sebelum Time Saber bisa mendarat di perfected immortal, itu akan dihancurkan oleh True Essence yang mengelilingi perfected immortal. Hanya ada satu cara untuk keluar dari kesulitan ini, pilar ilahi petir tertinggi. Selama tander soverein bisa berkomunikasi dengan kekuatan petir di surga dan bumi sekali lagi, dia akan bisa membalikkan keadaan dan melarikan diri. Adik laki-laki, biarkan aku meminjam kualimu. Saat Suzimo sedang merenung, suara tander soverein tiba-tiba bergema di benaknya. Kuali penakluk adalah salah satu hartanya yang paling penting. Namun, dia tidak ragu sama sekali. Dia keluar dari sudut dan melemparkan kuali perunggu kuno ke medan perang di udara. Perhatian semua orang terfokus pada para ahli imortal sempurna di udara. Tidak ada yang memperhatikan mistik imortal bersembunyi di sudut. Pertempuran di udara berlanjut. Tiba-tiba, sebuah cahaya biru terbang keluar dari samping. True Immortal Mirror Moon meliriknya dan melihat bahwa itu adalah kuali perunggu rusak yang terbang entah dari mana. Dia tidak mengambil hati dan masih fokus mengendalikan cermin perunggu kuno untuk menekan penguasa Guntur. Kuali perunggu seperti itu memang tidak layak untuk diperhatikan oleh para dewa sempurna yang hadir. Namun, di mata Kaisar Guntur, cahaya terang bersinar. Dia menyalurkan kidarahnya dan berjuang untuk melepaskan diri dari kekangan cermin perunggu kuno. Dia meraih subduing cauldron dan menghancurkannya dengan backhand bahkan tanpa melihat. Di belakangnya, pagoda itu kebetulan turun dan dihancurkan dengan keras. Bang! Kuali penakluk bertabrakan dengan pagoda, menghasilkan ledakan keras. Retakan, 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 suara sesuatu yang retak bisa terdengar di udara. Ah! Seorang imortal sempurna tua tiba-tiba berseru dan menatap pagodanya dengan mata melebar tak percaya. Serangkaian retakan muncul di pagoda dengan cara yang mengejutkan. Selanjutnya, mereka menyebar dengan cepat dan menutupi seluruh pagoda. Anda! B bagaimana ini mungkin? Para ahli imortal sempurna lainnya juga terkejut. Bab 1958 Pagoda imortal yang sempurna adalah harta karun lima kesengsaraan. Meskipun itu bukan kelas tinggi, itu tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Bahkan cermin perunggu perfected immortal mirror moon tidak bisa menghancurkan pagodanya. Tapi sekarang, kuali perunggu yang bobrok dan tidak mencolok ini telah menghancurkan pagodanya. Yang lebih menakutkan adalah para dewa sempurna dapat dengan jelas melihat bahwa tidak ada cahaya di kuali perunggu, juga tidak ada kekuatan etiril yang mendukungnya. Kaisar Guntur mampu menghancurkan pagoda murni karena kekuatannya dan ketangguhan kuali perunggu. Dapat dimengerti bahwa Kaisar Guntur sangat kuat. Tapi apa latar belakang kuali perunggu ini? Saat para dewa sempurna terkejut, Kaisar Guntur mengambil kesempatan untuk berlari menuju pusat kota. Kemana kamu pergi? Seorang lelaki tua di seberangnya mengayunkan kapak raksasanya dan mengaktifkan kidarahnya. Dia melompat dan menebas Kaisar Guntur dengan aura yang luar biasa. Orang tua ini berspesialisasi dalam tempering tubuh. Meskipun dia berada di tahun-tahun terakhirnya, kidarah di tubuhnya masih sangat kuat. Dia mengayunkan kapak raksasanya dan melepaskan kekuatan besar. Enyah. Kaisar Guntur tidak menghindar. Dia berteriak dan mengayunkan kuali tanpa gerakan ekstra. Dentang. Kapak raksasa dan kuali penekan neraka bertabrakan. Seluruh kota Guntur absolut bergetar dan dunia menjadi sunyi. Saat berikutnya, lelaki tua itu berteriak kesakitan. Telapak tangannya robek dan darah mengalir keluar. Kapak raksasa di tangannya terlempar oleh kuali penekan neraka dan jatuh ke kerumunan. Beberapa dewa bumi tidak bisa menghindar tepat waktu dan terbelah dua di tempat. Kaisar Guntur meraih kuali penekan neraka dan mengambil kesempatan untuk lari keluar dari pengepungan. Cepat, hentikan dia. Cermin abadi sempurna namun bergegas dan bergerak bersama sepuluh dewa sempurna lainnya untuk mengelilingi Kaisar Guntur lagi. Tetapi mereka Kaisar Guntur tidak melarikan diri sama sekali. Kaisar Guntur datang ke pusat kota dan berhenti di jalurnya. Huh. Aperfected Immortal mencibir, Feng Cantian, kamu tidak dapat menerima makanan dari petir di kota ini. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Baru saja, bulan cermin abadi yang disempurnakan dan yang lainnya tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun Thunder Soverein telah keluar dari pengepungan mereka dengan bantuan kuali perunggu dan bahkan menghancurkan sebuah pagoda, kekuatan Thunder Soverein tidak cukup untuk mengancam mereka. Hehehe. Thunder Soverein tiba-tiba tertawa. Hahaha. Di akhir tawanya, suara Kaisar Guntur semakin keras, seperti Guntur Sembilan Surga, bergema tanpa henti di kota kuno, mengguncang surga dan bumi. True Immortal Mirror Moon dan yang lainnya bahkan merasakan sakit yang tumpul di telinga mereka. Kaisar Guntur melirik bulan cermin abadi sejati dan yang lainnya, sebelum tatapannya mendarat di pilar ilahi petir absolut, Sima, saya khawatir Anda tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat melarikan diri darinya suatu hari nanti. Itulah mengapa kamu begitu tak kenal takut dan menyegel Evil Stunning Spear dan menggunakan rune rahasia untuk menempa pilar petir divine ini. Tombak jahat menakutkan. Lord Yuan Zuo tidak bisa tidak bertanya, apa tombak jahat yang menakutkan itu. True Immortal Mirror Moon dan yang lainnya memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Ratusan ribu tahun telah berlalu. Ketika Kaisar Guntur dan Pangeran Jin bertarung, Pangeran Kabupaten Yuan Zuo belum lahir. Secara alami, dia tidak tahu bahwa tombak jahat yang menakutkan adalah senjata yang membuat Kaisar Guntur terkenal. Tombak yang menakutkan jahat bisa menyerap dan melahap petir langit dan bumi. Itu adalah yang paling efektif melawan iblis. Setelah tombak jahat menakutkan dilepaskan, semua makhluk jahat di dunia akan mundur. Pilar petir ilahi Pangeran Jin memang ditempa dengan batu ilahi alam asing, tetapi disegel di dalamnya adalah senjata Kaisar Guntur, tombak jahat yang menakutkan. Tombak jahat yang menakutkan adalah harta spiritual sembilan kesengsaraan murni yang dan roh artefak di dalamnya ganas dan pantang menyerah. Pangeran Jin awalnya ingin menghancurkannya, tetapi dia berubah pikiran dan memutuskan untuk menyegelnya, menekannya di dalam pilar batu. Sehingga Kaisar Guntur dan tombak jahat yang menakutkan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Segel itu bertahan selama ratusan ribu tahun. Selain memutuskan petir di luar kota kuno, maksud dari petir absolut memiliki arti lain. Itu untuk memutuskan kekuatan petir yang menekan tombak jahat yang menakutkan. Kekuatan petir apapun akan dilahap oleh Rune di pilar petir ilahi. Karena itu, ketika Kaisar Guntur mencoba menghancurkan pilar ilahi, dia tidak bisa memindahkannya sama sekali. Namun, saat Kaisar Guntur bersentuhan dengan pilar petir ilahi, dia merasakan aura yang akrab. Dia tahu bahwa teman lamanya yang telah berjuang bersamanya selama bertahun-tahun berada di dalam pilar petir ilahi ini. Kekuatan petir tidak bisa menggerakkan pilar petir ilahi, tetapi Kuali Penekan Neraka bisa. Awalnya, Kaisar Guntur mengira bahwa Kuali Perunggu bukanlah barang langka. Namun, ketika dia melihat roh senjata dari Kuali Perunggu berbenturan dengan pedang eksekusi di formasi 10 terminal, dia secara bertahap mengingat asal Kuali. Itu adalah senjata tirk dari era kuno yang telah meninggal. Dengan senjata tirk ini di tangan, bahkan jika itu rusak, itu sudah cukup untuk menghancurkan pilar petir ilahi. Kaisar Guntur mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut membelai pilar petir ilahi, bergumam, teman lama, Anda telah ditekan selama ratusan ribu tahun. Sudah waktunya bagi Anda untuk keluar. Cepat, hentikan dia. Ekspresi True Immortal Mirror Moon berubah saat dia menyadari sesuatu dan berteriak. Dewa sempurna lainnya dengan cepat bertindak. Banyak harta Numinous, keterampilan mistik, dan keterampilan rahasia menghujani Kaisar Guntur, seolah-olah mereka akan menenggelamkannya. Kaisar Guntur mengabaikan mereka. Dia mengangkat lengannya dan mengayunkan kuali penekan raka, menyalurkan semua kekuatan di tubuhnya untuk menghancurkan pilar petir ilahi. Ledakan Kuali penekan raka mendarat di pilar petir ilahi, sementara harta benda, keterampilan mistik, dan keterampilan rahasia mendarat di tubuh Kaisar Guntur. Dua ledakan keras terjadi hampir bersamaan. Sebuah lubang besar terbentuk di samping pilar petir ilahi. Kaisar Guntur terbaring di dalam lubang tanpa bergerak. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Apakah dia mati? True Immortal Mirror Moon dan yang lainnya saling bertukar pandang dengan gugup. Dalam keadaan normal, kekuatan gabungan dari sebelas dewa sempurna sudah cukup untuk membunuh dewa sempurna. Namun, orang itu adalah Kaisar Guntur. Dia pernah menjadi immortal sempurna tertinggi. Bahkan setelah ditekan selama ratusan ribu tahun, dia masih seorang ahli tiada taraf yang penuh kebanggaan setelah membebaskan diri. Apakah dia akan mati begitu saja? Tidak ada yang tahu. Saat kerumunan merenung, suara aneh datang dari pusat kota kuno, seolah-olah ada sesuatu yang terbuka. True Immortal Mirror Moon dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah pilar petir ilahi. Murid semua orang secara bertahap menyusut. Penglihatan mereka mengejutkan dan mereka secara alami dapat melihat dengan jelas bahwa pada pilar ilahi petir tertinggi, banyak retakan halus telah muncul. Dan retakan ini secara bertahap berkembang dan menyebar. Itu rusak. Aperfected Immortal bergumam pelan seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Pilar petir ilahi rusak. Penghancuran pilar petir ilahi berarti bahwa tidak ada seorang pun atau kekuatan yang dapat menghentikan petir turun ke kota kuno. The Perfected Immortals memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan. Di langit di atas kota, awan gelap yang telah menyebar berkumpul sekali lagi. Petir menyambar dan guntur meraung, memancarkan aura menakutkan yang membuat hati seseorang bergetar. Seolah-olah bencana akan menimpa mereka kapan saja. Yang mulia, pergi sekarang. True Immortal Mirror Moon dengan cepat mengirim transmisi suara. Lord Yuan Zuo tidak menunggu pengingat True Immortal Mirror Moon. Dia sudah menyadari bahwa situasinya tidak benar dan telah mundur dengan tenang. Di tengah kekacauan, Tang Zi memperhatikan adegan ini dan mengikuti mereka tanpa ekspresi. Bab 1959. Tiba-tiba, sosok di lubang yang dalam bergerak sedikit. Gerakan kecil ini menyebabkan hati True Immortal Mirror Moon dan yang lainnya bergetar. Kaisar Guntur tidak mati. KKK. Retakan pada pilar ilahi petir tertinggi tumbuh lebih besar dan lebih padat. Di dalam celah-celah ini, sinar cahaya yang menyala-nyala secara bertahap merembes keluar, memancarkan aura yang menakutkan. Bahkan jika seseorang tidak tahu apa yang disegel di pilar ilahi dari Guntur Tertinggi, melihat pemandangan ini, orang akan dapat menebak bahwa hal yang menakutkan akan lahir. Tidak baik. Hati True Immortal Mirror Moon tenggelam. Senjata pembunuh tak tertandingi dari saat itu akan segera lahir. Ledakan. Tepat pada saat ini, pilar ilahi petir tertinggi meledak dengan ledakan keras. Baut petir yang tak tertandingi meledak, tampaknya merobek kekosongan menjadi berkeping-keping. Tombak panjang yang dikelilingi oleh kilat biru perlahan naik ke udara. Tubuh tombak itu bergetar dan bergemuruh dengan penuh semangat, dan itu diliputi dengan niat pertempuran yang mengerikan. Seluruh kota Guntur absolut gemetar dan gemetar di bawah selubung tombak panjang ini. Gemuruh. Angin dan awan bertemu, dan kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit. Usaran besar awan gelap sekali lagi muncul, menyebar ribuan kilometer, memenuhi seluruh langit. Munculnya tombak yang menakutkan jahat memicu guntur surgawi dari surga. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras. Di pusat kota Guntur absolut, itu hampir membentuk hamparan lautan petir. Sosok Raja Guntur perlahan melayang dari lubang yang dalam. Seluruh tubuhnya bermandikan petir, dan luka-luka yang dideritanya baru saja sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Teman lama. Kaisar Guntur berdiri di tengah lautan petir. Tombak jahat menakutkan berubah menjadi seberkas kilat dan kembali ke telapak Kaisar Guntur. Tombak jahat menakutkan bergetar tak terkendali, dan kilat di sekitarnya juga menyala terang. Thunder Soverein mengangkat kepalanya ke langit dan melahap petir yang turun. Di lautan kesadarannya, bentuk embryo dari laut petir secara bertahap telah terbentuk. Di dalam kota Guntur absolut, tidak ada lagi siapapun atau apapun yang dapat menghalanginya menggunakan petir. Aura Thunder Soverein terus meningkat, seolah-olah tidak ada habisnya. Menyerang True Immortal Mirror Moon meraung. Semakin lama waktu yang dibutuhkan Raja Guntur untuk menyerap dan menghaluskan petir, semakin kuat dia jadinya. True Immortal Mirror Moon bahkan tidak berani membayangkan level apa yang akan dicapai oleh Thunder Monarch jika ini terus berlanjut. Kesebelas Dewa Sejati menyerang pada saat yang sama. Harta Numinus, kekuatan ilahi, dan seni rahasia turun sekali lagi dan melonjak. Guntur menerangi sembilan surga. Mata Thunder Soverein bersinar terang saat dia mencengkeram demonik teror di tangannya dan menyalurkan seni darmiknya. Petir melonjak di telapak tangannya dan tiba-tiba meledak. Ledakan. Di dalam tombak teror jahat, bola kecemerlangan yang tak tertandingi mekar, dan itu bahkan lebih menyilaukan dan gemerlap daripada matahari yang terik saat menutupi dan menyelimuti seluruh kota Guntur Absolut. Pada saat ini, semua pembudidaya di kota Guntur Absolut dibutakan pada saat yang sama. Bahkan True Immortal Mirror Moon dan True Immortals lainnya mengeluarkan teriakan kaget. Visi mereka dipenuhi dengan cahaya putih, dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Air mata mulai mengalir di wajah mereka. Su Zemo dengan cepat menutup matanya. Tunder celap Brilliance adalah keterampilan rahasia dari teknik Void Thunder dan sangat kuat. Setelah dirilis, seseorang mungkin tidak dapat memblokirnya bahkan dengan teknik mata mereka jika mereka tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Penggarap dengan budidaya yang tidak mencukupi akan dibutakan secara langsung. Adik laki-laki, terima kasih atas kualimu. Pada saat ini, suara Thunder Soverein terdengar di benaknya. Kemudian, sesuatu muncul di lautan kesadaran Su Zemo. Itu adalah kuali penekan neraka. Dengan satu pemikiran, Su Zemo memahami niat Kaisar Guntur. Thunder Soverein menggunakan tunder celap Brilliance tidak hanya untuk melancarkan serangan, tetapi juga menggunakan teknik rahasia ini untuk membutakan sementara para kultifator di kota Guntur Absolut dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembalikan kuali penekan neraka kepadanya. Kuali ini memiliki asal yang hebat. Sekarang setelah terbuka, saya harus menggunakannya dengan hati-hati di masa depan, jangan sampai saya memicu bencana besar. Thunder Soverein berhenti sejenak, tampak sedikit khawatir. Suaranya terdengar sekali lagi saat dia mengingatkan penguasa Guntur. Hanya dalam waktu singkat, True Immortal Mirror Moon dan para dewa sempurna lainnya telah mendapatkan kembali penglihatan mereka. Mata True Immortal Jing Yue mengalirkan air mata, tetapi dia tertawa keras dan berkata, Feng Kentian, Anda telah ditekan selama ratusan ribu tahun. Pada akhirnya, kekuatan Anda masih belum pulih ke puncaknya. Saat itu, kamu masih berada di puncakmu selama konferensi abadi awan ke-9. Ketika kamu melepaskan sambaran petir itu, itu membutakan seorang abadi sejati. Sekarang, dia hanya begitu-begitu. Thunder Soverein mencibir. Memegang kejahatan yang mengejutkan di tangannya, dia melihat ke bawah kesebelas dewa sempurna yang hadir dan berkata dengan bangga, Jadi bagaimana jika saya belum pulih ke puncak saya? Anda sekelompok ikan dan udang bau, tua dan lemah, dan Anda ingin menekan saya. Arogan. Arogan. Petik 2. Dewa sempurna marah dan memarahi penguasa guntur. Meskipun mereka berada di tahun-tahun terakhir mereka, mereka masih dewa yang sempurna dan dihormati kemanapun mereka pergi. Tapi sekarang, mereka telah menjadi ikan dan udang bau di mulut penguasa guntur. Feng Ken Tian. Perfected Immortal Mirror Moon berkata dengan tenang, kamu tidak akan bisa menjadi sombong lama-lama. Eksekusi Sabre sudah terbang jauh. Raja Tian Xing akan merasakannya dan pasti akan datang. Immortal Sempurna lainnya berkata, Raja Jin juga akan merasakan hancurnya pilar ilahi guntur tertinggi. Saat itu, kita akan tertangkap. Jadi bagaimana jika kamu sudah pulih ke puncakmu? Cakrawala Ilahi hari ini bukan lagi Cakrawala Ilahi di masa lalu. Kamu pikir kamu siapa? Feng Ken Tian. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dari Great Jin Immortal Kingdom, apalagi Divine Firmament Immortal Realm. Dewa yang disempurnakan mengepung penguasa guntur lagi. Sekarang, bulan cermin abadi yang disempurnakan dan dewa-dewa sempurna lainnya tidak lagi ingin menekan penguasa guntur. Mereka hanya ingin menghentikan penguasa guntur. Ketika Raja Tian Xing tiba, penguasa guntur secara alami tidak akan dapat melarikan diri. Su Zimo sedikit mengernyit. Bulan cermin abadi yang disempurnakan dan yang lainnya jelas berusaha memprovokasi penguasa guntur. Mereka ingin penguasa guntur untuk tinggal dan bertarung dengan mereka sambil menunggu bala bantuan. Di udara, Thunder Soverein mengangkat kepalanya sedikit. Petir melonjak di matanya saat dia melihat sekeliling dan tertawa. Bagus-bagus-bagus. Sekelompok ikan dan udang yang bau. Beraninya Tom, Dick, atau Harry bertindak begitu arogan di depanku. Kalian semua hanya mencoba memprovokasi saya dan menghentikan saya di kota guntur absolut ini. Bulan cermin abadi yang disempurnakan dan ekspresi yang lainnya tidak berubah ketika penguasa guntur melihat melalui mereka. Mereka hanya menyeringai dingin. Aku tidak ingin mengganggumu dan ingin langsung pergi. Thunder Soverein melihat tombak yang menakutkan jahat di tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya dengan erat. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, kalau begitu, sesuai keinginanmu. Belum terlambat untuk pergi setelah aku membunuh kalian semua. Itu adalah keberanian Thunder Soverein. Pergi secara langsung memang rasional, tapi itu tidak memuaskan seperti membunuh semua orang di depannya. Tombak jahat menakutkan di tangan penguasa guntur berhenti di udara dan seluruh kota guntur absolut bergetar hebat. Tembok kota dipenuhi dengan retakan dan tampak seperti akan runtuh. Banyak bangunan kuno juga mulai runtuh dan debu naik kemana-mana. Di kota guntur absolut, itu jatuh ke dalam kekacauan dan ratapan terdengar di mana-mana. Banyak pembudidaya melarikan diri ke segala arah, mencoba melarikan diri dari kota guntur absolut dan medan perang. Su Zimo bercampur di antara orang banyak. Saat dia mundur, dia berbalik untuk melihat medan perang di udara. Penguasa guntur dan sebelas ahli abadi yang disempurnakan sudah terlibat dalam pertempuran sengit. Meskipun dia dikelilingi oleh sebelas dewa sempurna, sosok penguasa guntur masih yang paling menarik perhatian. Tander Soverein bermandikan kilat dan menggunakan tombak yang menakutkan jahat. Kemanapun tombak itu menunjuk, kilat menyambar dan berkobar, semua orang harus menghindarinya. Bab 1960 Berdengung Berdengung Evil Stone Spear di tangan kaisar guntur bergetar terus-menerus dan melepaskan sinar cahaya dengan aura yang menakutkan. Su Zimo memfokuskan pandangannya. Ada total sembilan tanda hangus pada Evil Stone Spear. A nine tribulation pure yang merusak. Kaisar guntur memegang tombak jahat setrum dan berteriak, menusukkan tombak ke arah lonceng kuno yang masuk. Meskipun tidak ada gerakan yang tidak perlu, seolah-olah dia telah kembali ke keadaan semula. Dong! Evil Stone Spear bertabrakan dengan lonceng kuno dan suara di kejauhan bergema. Saat berikutnya, bel kuno hancur. Setelah jeda singkat, Evil Stone Spear menembus lonceng kuno dan berubah menjadi sambaran petir yang menembus dada imortal sempurna di belakang lonceng kuno. Ledakan Mata lelaki tua imortal yang disempurnakan itu melebar dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Sebuah lubang berdarah raksasa muncul di dadanya dan lukanya hangus hitam. Kekuatan keras guntur melonjak ke tubuh lelaki tua imortal yang sempurna dan menghancurkan kekuatan hidupnya dalam waktu singkat. Bahkan roh esensi dari ahli imortal yang disempurnakan tidak dapat melarikan diri. Dalam sekejap mata kesadarannya ditempati oleh guntur dan roh esensinya dihancurkan di dalam. Satu serangan tombak membunuh imortal yang sempurna. Itu adalah kaisar guntur. Itu adalah puree yang Numinous Tracer Evil Stone Spear. Semua orang bergidik. Namun, pada saat itu tidak ada jalan keluar dan mereka hanya bisa menggigit peluru dan menyerang dengan sekuat tenaga tanpa menahan diri. Perfected Immortal Mirror Moon menggigit ujung lidahnya dengan lembut dan meludahkan setegup darah esensi ke cermin perunggu kuno sebelum berteriak Blue Transformation Mirror Light berdebur. Sinar cahaya berwarna darah melesat keluar dari cermin perunggu kuno dengan aura jahat yang menyelimuti kaisar guntur. Sinar darah mengkonsumsi darah esensi dari roh esensi abadi yang disempurnakan dan sangat kuat. Bahkan immortal sempurna dari alam kultivasi yang sama tidak akan mampu bertahan lama melawan sinar darah sebelum berubah menjadi genangan darah. Huh, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kaisar guntur mencibir dan mengarahkan tombak penyetrum jahat ke cermin perunggu kuno melalui kehampaan. Cahaya guntur dan kilat menyembur keluar mengikuti cahaya darah yang turun melawan arus dan langsung bertabrakan dengan cermin perunggu kuno. Jepret Retakan muncul di cermin perunggu kuno dan dihancurkan oleh sambaran petir. Ekspresi True Immortal Mirror Moon meredup. Dia juga menderita sedikit kerusakan. Dia batuk setegup darah. Tombak jahat menakutkan mengandung kekuatan guntur dan kilat yang paling tegak dan ganas yang merupakan penangkal terbaik dari seni rahasia iblis jahat. Cahaya berdarah yang dilepaskan oleh cermin perunggu kuno benar-benar tertahan oleh tombak pembodohan jahat. Pada saat yang sama, sembilan dewa sempurna yang tersisa juga menyerbu ke depan. Tiga kepala enam lengan. Tander Soverein berteriak dan melepaskan kemampuan ilahi yang tiada taranya. Dua kepala lagi dan empat lengan lagi tumbuh untuk melawan sepuluh dewa sempurna. Pucat, pucat, pucat. Ledakan, ledakan, ledakan. Di udara, kekuatan ilahi dan seni rahasia terus bertabrakan. Percikan terbang dalam pertempuran harta karun roh. Pada saat ini, tombak yang menakutkan jahat mengungkapkan kekuatan mengerikan dari harta spiritual yang murni. Hampir tidak ada harta spiritual yang telah dipanggil oleh Perfected Immortal Mirror Moon dan yang lainnya dapat menahan kekuatan tombak yang menakutkan jahat. Lebih dari setengahnya hancur di tempat. Pada awalnya, ketika True Immortal Mirror Moon dan yang lainnya bergabung, mereka mampu melawan Thunder Soverein hingga terhenti. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika penguasa guntur bertarung dan bermandikan kilat sambil melahap energi spiritual surga dan bumi, tidak hanya energi di tubuhnya tidak melemah, bahkan semakin kuat. Bang! Seorang immortal sempurna tua tidak dapat menghindar tepat waktu dan terkena pukulan Thunder Soverein. Seluruh tubuhnya meledak di tempat dan berubah menjadi abu di tengah kilat. Thunder Soverein memegang tombak yang menakutkan jahat dengan kedua tangan dan bertarung melawan berbagai harta spiritual. Keempat tangannya melakukan segel tangan yang berbeda. Meskipun tampak sederhana, masing-masing segel tangan mengandung kebenaran tertentu dari dao besar yang memungkinkannya untuk memanfaatkan kekuatan petir hingga batasnya. Mata Suzimo melebar saat dia mengamati setiap gerakan penguasa Guntur. Penonton mungkin hanya akan kagum dengan kekuatan Thunder Soverein. Namun, setelah Suzimo memperoleh warisan sebenarnya dari penguasa Guntur, dia dapat memverifikasi teknik void Guntur sambil menonton pertempuran. Banyak hal yang dia bingungkan sebelumnya tiba-tiba menjadi jelas. Sedikit pencerahan melintas di benak Suzimo. Meskipun penguasa Guntur bertarung melawan para ahli alam abadi yang disempurnakan, dia dengan sengaja menunjukkan warisan seni Guntur kepadanya. Setelah pertempuran, Perfected Immortal Mirror Moon dan yang lainnya telah menghabiskan banyak energi. Selain dia, yang lain sudah di tahun-tahun terakhir mereka. Sekarang setelah mereka mengalami pertempuran besar, mereka bisa merasakan stamina mereka habis. Di sisi lain, kekuatan Thunder Soverein terus tumbuh lebih kuat. Mati. Petir yang terakumulasi di mata Thunder Soverein telah mencapai batasnya. Tiba-tiba meledak dan mendarat di seorang ahli alam abadi sempurna yang lama. Bang! Immortal sempurna tua buru-buru memegang pedangnya secara horizontal di depannya. Namun, pedang panjangnya tidak bisa menahan serangan petir ini sama sekali. Pakar rilem Immortal yang sempurna dicabik-cabik oleh teknik mata Thunder Soverein dan mati. Hahaha! Thunder Soverein tertawa terbahak-bahak. Kamu hanya berada di alam vitalitas sejati. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu tatapan pun dariku, namun kamu di sini untuk mati. Uff! Pada saat yang sama, aura tombak Thunder Soverein tiba-tiba berubah dari ganas menjadi selembut air. Itu menembus pertahanan Immortal yang sempurna dan mengirimnya terbang. Perubahan mendadak itu terlalu mengejutkan bagi orang itu untuk menolaknya. Setelah disambar oleh Evil Frightening Spear, kekuatan petir melonjak ke Divine Sense-nya dan menghancurkan Primordial Spirit-nya. Pada saat yang sama, Thunder Soverein melakukan segel tangan dengan kedua tangan. Sangkar petir raksasa turun dan menjebak ahli alam abadi Thunder Soverein menggenggam tangannya tiba-tiba. Sangkar petir menyusut dengan cepat juga. Pakar rilem Immortal sempurna di dalam tidak punya tempat untuk lari. Roh primordialnya tersengat listrik segera setelah terbang keluar. Termasuk bulan cermin abadi yang disempurnakan, awalnya ada sebelas ahli alam abadi yang disempurnakan. Namun, dalam waktu kurang dari sepuluh napas, hanya enam yang tersisa di medan perang. Thunder Soverein dengan tiga kepala dan enam lengan memiliki aura yang luar biasa. Dia benar-benar menang dengan tombak yang menakutkan jahat di tangannya. Telapak guntur. Thunder Soverein mengucapkan raungan lembut dan mengulurkan telapak tangannya. Dia menamparkan dua ahli rilem Immortal sempurna di celah. Petir yang melonjak dan mengamuk keluar dari telapak tangan Raja Guntur. Di udara, itu terus mengembun dan berkumpul, membentuk telapak tangan petir yang besar. Telapak tangan raksasa yang menggelegar turun dari langit, menyelimuti matahari. Kedua dewa sempurna tidak memiliki hanya bisa mengaktifkan harta Numinous mereka dan menjalankan teknik rahasia mereka untuk melawannya. Namun, tidak ada harta Numinous atau teknik rahasia yang bisa menghentikan telapak tangan yang menggelegar turun. Bang! Langit dan bumi bergetar saat telapak tangan yang menggelegar mendarat. Kota Guntur Absolut yang sudah diambang kehancuran benar-benar runtuh pada saat itu juga. Hanya ada tiga dewa sempurna yang tersisa. Mereka bertiga dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Mengapa mereka harus memprovokasi orang ini? Orang ini adalah Feng Chantian, immortal sempurna tertinggi yang telah bertarung melawan Raja Jin dan menyapu sembilan surga. Jadi bagaimana jika mereka membiarkannya pergi? Alam abadi Cakrawala Surgawi telah sangat berubah. Bahkan jika dia bisa melarikan diri dari tempat ini, dia tidak akan bisa menemukan tempat tinggal di benua Cakrawala Surgawi. Pada pemikiran itu, dua tetua rilem immortal sempurna berbalik dan melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Huh! Thunder Sovereign mencibir. Tubuhnya berkedip-kedip dengan kilat saat dia mengejar salah satu dari mereka. Pada saat yang sama, dia melemparkan tombak Evil Frightening ke belakang. Itu melintas seperti sambaran petir melintasi langit malam dan menembus sesepuh rilem immortal sempurna lainnya. Penguasa Guntur membunuh orang lain. Terima kasih telah menonton!